Kalau nggak salah itu sehari dua hari dia les di sini, nandanya sudah langsung bisa membaca. Cara membacanya juga sekarang sudah tanpa mengeja lagi, tulisannya lebih rapi, semangat belajarnya tinggi, semangat untuk berangkat lesnya itu sangat tinggi. Bahkan sudah sekarang sudah bisa menulis menggunakan buku garis tiga. Tulisan putra saya sudah mulai rapi, itu yang pertama. Yang kedua yang terpenting sih sudah bisa membaca. Apalagi sekarang sudah bisa begitu, tulis tidak bersamu lagi sekarang. Untuk di sekolah juga dia lebih cepat daripada teman-temannya, karena dia sudah bisa baca yang lebih cepat dari teman-temannya. Halo, selamat siang. Saya Wayan, saya bapaknya Nanda. Nanda les di sini ya, dia Nemon. Saya betul-betul bersyukur karena kalau nggak salah itu sehari dua hari dia les di sini, nandanya sudah langsung bisa membaca. Ya, jadi saya mau berterima kasih aja sama Nemon atas bimbingan ke anak-anak saya, karena saya sendiri di rumah tidak, bukan seorang guru ya, saya tidak tahu teknisnya bagaimana mengajari anak membaca. Jadi saya pikir pilihlah Nemon, Nemon ekselam untuk anak belajar membaca dan menghitung ya. Terima kasih, Nemon. Iya Nemon, nama saya Diana Rinete. Untuk renderanya sendiri sudah lima bulan, kurang lebih ya lima bulan les di Nemon. Awal-awal sih bisa kita tahu ya, putra saya ini susah sekali membaca, tidak konsentrasi, dan juga memang suka, apa ya namanya, kalau dibilang itu suka membantah dan banyak alasan. Tapi setelah kurang lebih lima bulan, sekarang tulisannya, tulisan putra saya sudah mulai rapi, itu yang pertama. Yang kedua yang terpenting sih, sudah bisa membaca dan mau mengerti apa yang kami bicarakan, seperti itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih selama lima bulan ini, membimbing putra saya dengan baik, dan juga menemukan rasa percaya diri pada putra saya. Selamat sore, saya orang tua dari Gongge Alena. Saya rasa hampir tiga bulan ini Gongge mengikuti jadwal rutin di Nemon. Saya merasa sangat bangga dengan Gongge Alena yang sudah sangat pintar, sangat baik untuk hal membaca dan menulis. Cara membacanya juga sekarang sudah tanpa mengeja lagi, tulisannya lebih rapi, semangat belajarnya tinggi, semangat untuk berangkat lesnya itu sangat tinggi. Terima kasih para mis yang sudah membimbing Gongge Alena selama ini di Nemon Tukat Melangit yang matur suk semang. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yuli, saya bunda dari Yuki. Di sini Yuki sudah ikut les Anemon kurang lebih sudah 6 bulan. Dari hasil yang sudah dicapai Yuki, di mana awalnya Yuki itu belum mengenal huruf, jadi belum bisa membaca sama sekali. Untuk sekarang perkembangannya sudah sangat-sangat bagus, sudah bisa membaca, bahkan sekarang sudah bisa menulis menggunakan buku garis tiga. Jadi saya sangat-sangat bersyukur dan sangat senang sekali karena dekat adanya les Anemon ini, jadi Yuki sudah bisa membaca dan juga sudah bisa menulis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan bantuannya, sehingga Yuki sudah bisa membaca sampai saat ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gongmas, orang tua ibu dari Gongdanan. Gongdanan sudah mulai les di Anemon sekitar tiga bulanan. Perkembangannya, emang dari awal dia susah banget untuk belajar di rumah dibandingin kakak-kakaknya. Nah, itu saya buat, saya kayaknya di lesin aja biar dia lebih fokus juga dan ketemu teman-temannya. Nah, setelah percobaan pertama trial, ternyata dia langsung ini bisa walaupun agak lama, susah untuk ngapalin. Tapi besoknya itu dia sudah mulai maulah dia fokus, duduk, seperti belajar di rumah juga dia mulai fokus bacanya dan mulai bisa baca. Walaupun 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 suka kata yang dua suka kata. Dan sejak les di sini juga untuk di sekolah juga dia lebih cepat daripada teman-temannya. Karena dia sudah bisa baca yang lebih cepat dari teman-temannya. Dia masuk sini itu sama sekali dia nggak bisa baca, apalagi dia kan baca huruf aja nggak tahu gitu. Anak saya juga sibuk banget, makanya saya usulin di sini aja deh. Apalagi sekarang sekolahnya online kan, yang sama sekali gurunya nggak bisa ngajarin sampai sedetail mungkin. Jadinya saya itu memutuskan untuk lesin anak saya di sini. Sekarang dia udah bisa baca, mengenal huruf, apalagi sekarang udah bisa berhitung, tulis, nggak bersambung lagi sekarang gitu. Awalnya sama sekali nggak bisa, nggak tahu nggak usah lah pokoknya gitu. Udah bagus banget ya aneh-aneh pokoknya udah nilai plus banget, nggak ada minusnya sih menurut saya gitu. Pokoknya bagus banget untuk pengajarannya, sabarnya, miss-nya gitu. Udah cukup deh pokoknya. Ya terima kasih banyak ibu. Ya sama-sama.